Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku sindikat penipuan berkedok notaris. Hal tersebut disampaikan Kapolda dalam konferensi pers yang digelar di gedung promoter Polda Metro Jaya Jakarta. Kapolda juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus bergerak bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil mengapresiasi Polda Metro Jaya atas perhatian dan tindakannya yang berhasil menguat kasus penipuan berkedok notaris gadungan. Dengan terkuatnya kasus ini, Sofian yakin akan membuat para pelaku lain berpikir dua kali dalam menjalankan aksinya. Dapat dipastikan, polisi tidak akan tinggal diam jika ada laporan polisi dari masyarakat mengenai penyelewengan sekecil apapun. Sofian juga akan lebih memperbaiki kinerja di dalam kementeriannya. Menteri datang ke tempat saya tentunya bersama-sama ingin menguatkan satu sinergi koordinasi dalam upaya kita memberantas para mafia-mafia tanah. Mungkin rekan-rekan sudah paham beberapa waktu yang lalu, Pak Jir Klimpung termasuk beberapa jajaran di Polda Metro Jaya ini mengungkap para pelaku mafia tanah dengan berbagai modus operandinya yang Alhamdulillah kita bisa menangkap pelaku-pelakunya. Tapi keyakinan kami, kelompok-kelompok ini masih ada yang lain dan kita akan bergerak terus bersama-sama dengan Pak Menteri dan jajarannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.